Salah satu sebetulnya hal yang bisa kita lakukan dalam mengoptimasi Instagram Story adalah memanfaatkan fitur yang namanya Q&A atau Question & Answer Nah, tapi detailnya gimana? Sebenarnya itu yang kita bahas dalam video kali ini Hai, kembali lagi bersama saya Nico dari Social Media Market Ready Tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial dan selalu dengan topik kita hari ini adalah bicara tentang sebetulnya gimana sih memahami pentingnya namanya fitur Q&A atau Question & Answer dan termasuk gimana sih cara buatnya di Instagram kita melalui Instagram Story dan sebenarnya kalau kita bicara tentang Q&A di Instagram itu kenapa menjadi salah satu aspek yang menarik buat kita bahas karena memang tiga dari algoritma yang mungkin Anda pernah tonton di video kita yang lain terkait dengan algoritma Instagram Story terutama Instagram Story itu mengutamakan gitu ya memberikan nilai positif pada Instagram Story yang bisa mendatangkan replies atau jawaban daripada Instagram Story itu sendiri dan menariknya adalah fitur Q&A walaupun orang bertanya itu dianggap sebagai jawaban atau pertanyaan dari Instagram sehingga sebetulnya secara tidak langsung saat kita aktif gitu ya memanfaatkan sticker namanya Q&A atau Question & Answer sebetulnya kita bisa mendapatkan lebih banyak satu jangkauan yang jauh lebih baik gitu ya satu, kedua jauh lebih relevan lagi kepada audiens kita dan yang ketiga secara tidak langsung sebenarnya meningkatkan ya poin plus dari algoritma di akun kita sendiri sebetulnya nah tapi bagaimana cara melakukan itu sebenarnya saya akan pandu Anda langsung di layar HP gitu ya dimana tentunya Anda bisa lihat fitur ini di dalam Instagram Story Post dan disini saya pakai postingan yang langsung kosong aja gitu ya dimana bisa klik sticker di atas ada fitur namanya Question jadi ada fitur Question gitu ya dimana Question ini sebetulnya Anda bisa masukkan ada dua opsi ya ada yang tulisannya huruf A gitu ya ada juga yang namanya bentuknya music dimana Anda bisa ya bisa merekomendasikan kira-kira apa sih musik yang harus saya dengar gitu ya kemudian kalau biasa saya pakai adalah Ask Me a Question Anda bisa tuliskan disini misalnya ya Q&A tentang apa aja yang seru buat nah misalnya seperti ini oke disini saat kita bisa atur seperti ini Anda kadangkala bisa jadi orang bisa ngerespon gitu ya orang bisa ngetikin sesuatu saat lihat story ini tapi tentunya saya biasanya akan saranin Anda juga untuk bisa memasukkan konteks di dalam sebuah story ini jadi biasanya seperti apa sih biasanya Anda bisa buat dengan pertanyaan dulu dengan konteks seperti ini oke sudah lama enggak up Q&A misalnya gitu ya Q&A nah so apa yang menarik buat kita bahas nih nah gini ya tulisin di bawah jadi ada instruksi seperti ini akan membantu kita juga nanti jadi kita bisa buat aspek seperti ini untuk menuliskan ya konteks di dalam di dalam ya question ini gitu ya jadi biar orang yang enggak enggak ada hujan gitu ya di beberapa kasus Anda juga bisa ngasih highlight seperti ini ya bisa nah misalnya kayak gini ya Anda bisa ngasih warna seperti ini sehingga orang bisa lihat highlight utamanya apa dan tentunya orang bisa jadi jauh lebih paham gitu ya apa feature ini kemudian Anda bisa tinggal up di stories saat Anda udah di up di stories biasanya kita akan nunggu ya ini dalam proses upload jadi saat upload ya kita tunggu saat dia udah ke up dan biasanya gitu ya saat Anda udah up story seperti ini kita bisa dapat beberapa notifikasi dimana orang bisa ngerespon pertanyaan-pertanyaan yang yang tadi kita buat sebetulnya jadi kalau misalnya kita mau lihat nah ini kebetulan masih di scene satu orang dan orang yang view gitu ya dan karena kalian bisa meninggalkan ya pertanyaan tertentu misalnya dengan kita jawab seperti ini ya jadi ya coba kita nunggu beberapa saat biasanya nanti Anda bisa dapat beberapa respon dimana respon itu idealnya adalah orang akan meninggalkan pertanyaan seperti itu mungkin saya akan juga coba dengan menambahkan beberapa saya akan coba pakai account yang lain gitu ya untuk melihat story seperti ini dan ya dari sisi lain kita bisa klik kemudian kita bisa nanya sesuatu disini nah gimana perkembangan Instagram di tahun 2022 misalnya nah bisa seperti ini ya saat kita send atau kita kirim maka orang itu udah bisa ngirim dan saat orang ngirim kalau kita perhatikan dari akunsi kita yang nerima sebetulnya kita akan dapat notifikasi seperti ini jadi kalau Anda lihat yang di paling atas jadi ada nama akunnya responded jadi dia menjawab merespon dari question sticker kita jadi seperti itu nah ini juga ada yang respon ya yang di bagian tengah ada juga responded FB IG tiktok ads gitu ya ada juga yang nanya seperti itu nah kalau kita lihat story sekarang kita swipe up ke atas dari 38 kan ada 2 pertanyaan ada 2 respons ya satu respon yang kita tadi kita udah tanya sendiri dari akun yang lain gitu ya di satu sisi ada juga orang yang nanya dari ghex gitu ya FB IG tiktok ads dong gitu ya ini menarik Anda bisa ngerespon mereka baik itu dengan message atau direct message langsung ataupun Anda bisa share response langsung dengan seperti ini ya dengan klik tombol create nah disini kita bisa nulisin sesuatu ya nah misalnya Anda pakai yang times yang lain misalnya gini ya oke yang mana yang lebih seru nah misalnya seperti ini ya karena memang backgroundnya warnanya nggak pas saya ganti warna seperti ini kemudian kita bisa nampingkan lagi feature-feature seperti kayak polling misalnya gitu ya polling ini kan antar yes no ya mungkin nggak poll kita pakenya yang ini aja kita pakai kita pakai satu ya misalnya Anda bisa pakai polling pollingnya bisa diubah seperti ini oke misalnya seperti ini kemudian kita ganti misalnya api misalnya gitu ya atau misalnya oke misalnya seperti ini kemudian bisa ketikin nih misalnya apa instagram ads misalnya gitu ya misal kita masukin instagram ads disini oke kemudian kita masukin lagi tiktok ads nah misal klik ini kemudian disini bisa facebook ads nah kenapa kita manfaatkan seperti ini sebetulnya agar orang nanti bisa berinteraksi dengan si story kita gitu ya jadi dia bisa kayak narik ini seperti apa ya ke arah mana agar kita bisa lihat sebenarnya dia lihatnya ke arah mana sih misalnya saya update seperti ini ya nah saat seperti ini kita bisa lihat ya beberapa hal lain yang muncul adalah ya kalau misalnya kita udah reply dia akan otomatis kebaca reply jadi kita udah jawab si story tersebut sebetulnya nah di satu sisi anda bisa lihat story ini dia bisa digeser-geser seperti ini ya jadi orang lebih pilih yang mana misalnya facebook ads instagram ads misalnya seperti ini ya saya pilih yang tiktok misalnya nah misalnya seperti itu jadi anda bisa lihat sekali lagi orang bisa berinteraksi lagi nih dalam instagram story kita agar ya orang lebih seru artinya sekali lagi saat kita paham bahwa yang namanya orang kita memanfaatkan fitur Q&A itu untuk men-trigger salah satu hal dan orang bisa berdiskusi secara langsung akan secara tidak langsung bisa jadi membuka peluang-peluang lain untuk bisa mendapatkan satu bisa jadi ide konten baru buat anda gitu ya kedua bisa jadi dapatkan sesuatu yang lebih fresh dari audiens kita gitu ya jauh lebih interaktif dengan audiensnya kita di sisi lain tentunya kita bisa membuat sesuatu yang lebih seru juga buat mereka seperti permainan kayak tadi jadi pada dasarnya itu kali yang bisa saya bagikan terkait dengan insight saya terkait dengan Q&A tentunya ini fitur yang penting banget buat anda leverage atau manfaatkan saat ingin story anda bisa jauh lebih menarik lebih seru gitu ya agar bisa menjaga lebih banyak orang nah kurang lebih sekali lagi itu yang bisa saya bagikan dalam video kali ini semoga anda bisa dapatin beberapa poin di dalamnya dan kalau memang anda suka dengan video ini pastikan anda juga subscribe di channel ini dan pastikan nyalakan juga loncengnya agar anda bisa dapatin topik-topik terbaru dari kita dan kalau memang anda punya saran anda punya kritik masukan anda punya topik yang mungkin seru buat kita bahas feel free untuk tuliskan di kolom komentar gitu ya sebisa mungkin kita akan jawab setiap komentar anda kita juga akan usahakan untuk membuat konten yang seru tentunya dan tentunya relevant dengan anda juga warna lebih itu dari saya Niko dan sampai jumpa di video-video yang lain bye bye selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati